Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dasarnya itu hadis ada, tapi hadis do'if Do'if banget sehingga tidak bisa terangkat ke do'ifan tersebut Sehingga para ulama sendiri menolak hadis tersebut Hadis tersebut dari riwayat Abdullah bin Abbas juga Cuma hadis do'if dan para ulama ahli hadis menolak hadis tersebut Jadi apa itu diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas Bahasanya Rasulullah bersabda di dalam hatis do'if Akhiru yaumin minal arbi'ai Akhir Utawi akhire dino minal arbi'ai sangking dinorebu Fisahris sofar yang dalem ulan sapar Iku yaumunahsin hari na'as Jadi na'as itu ada bahasa Arab Yaumunahsin jadi hari na'as Mustamirin yang terus menerus Jadi hari na'as yang terus menerus Jadi riwayat hadis ini do'if Sehingga tidak bisa dipakai dasar dalil Untuk sebuah keyakinan Jadi sebuah amalan maupun keyakinan itu harus ada dasar dalil Jadi meyakini sesuatu harus ada dasar dalil Jadi apa itu diriwayatkan tersebut bahasanya di akhir hari Di akhir Rebu di bulan safar itu adalah hari na'as Hari na'as Padahal ini Percaya dengan hari na'as itu adalah keyakinan-keyakinan kesirikan Percaya hari na'as itu keyakinan-keyakinan kesirikan Kemudian mereka berdalil Dalilnya apa pak? Dalilnya yang terakhir Jurus terakhirnya Dalilnya itu adalah dasar Kasaf Kasafi porwa wali Kasafi porwa wali Kasafi porwa wali Kasafi apa? Semacam mukasafa Tersingkapnya Sesuatu yang gaib Tersingkapnya sesuatu yang gaib Sehingga mereka mengisahkan ada para wali Sehingga jadi para wali ke sopo Apakah mereka tersingkap langsung Atau mereka mendapatkan alamat dari mimpi Akhirnya mereka mengatakan ini kasaf Yakni mukasafa para wali Padahal kasaf mukasafa itu aslinya Di tingkatan orang-orang yang dekat dengan Allah itu masih tingkatan rendah Tingkatan tertinggi Musahadah Menyaksikan Allah Musahadah Itu tingkatan tertinggi Artinya apa? Musahadah itu sampai Nekwis dikir Iling nenggone Allah Terus melihat segala sesuatu Ingat kepada Allah Melihat segala sesuatu langsung Langsung otomatis jiwa hati pikiran Semuanya itu langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu dikir Ingat kepada Allah itu jenis Musahadah Aslinya ini Corok gampang-gampang disimpulnya Musahadah ini Jadi dia menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu Dimana saja Dalam keadaan apa Apapun Dia itu melihat Allah Subhanahu Musahadah tingkatan tertinggi Sebenarnya seperti itu Tingkatan tertinggi Yakni apa Ini hadis arba ini Iksan Iksan Seolah-olah melihat Allah Beribadah Seolah-olah melihat Allah Itu tingkatan tertinggi Sampai Musahadah Sangisore Isyaan malahan Maka Musahadah bisa ketipu Isya iso ketipu Musahadah bisa bisa ketipu Ketipu apa? Ketipu setan Ketipu jin Isya iso Musahadah itu Tapi ini Apa itu Derajat Iksan Derajat tertinggi Selalu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mulanya itu Masuk kategori Iksan Seolah-olah melihat Allah Ketika kita beribadah Padahal kita hidup itu Di dalam semua kehidupan Tujuannya ibadah Berarti Seluruh kehidupan kita kan ibadah ya Pak Mulanya Di setiap kehidupan kita Kita harus Seolah-olah melihat Allah Itu tingkatan tertinggi Sampai bekerja Sampai bekerja Sampai juga melihat Allah Sampai bakul ngasih dagangan Ngasih apa wae Ngasih wong tuku Bakulan ini Yang mendino payu Itu juga Masuk kategori Nanti berfikir Sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu jenis Musahadah Tingkatan tertinggi Ini Eh Eh San Ucuk aneh-aneh Ini Muka Savaiku Muka Savaiku Tersingkap sesuatu yang gaib Ketika orang berdikir Berdikir terus Berdikir terus Berdikir akhirnya Tersingkap sesuatu yang gaib Ini Muka Savaiku Meskipun Wiridhaniku Gak Bid'ah Meskipun Wiridhaniku Sari Sampai Baca Terus Itu nanti Akan datang Sesuatu yang aneh Bisa datang Bisa gak Gak semuanya Bisa datang sesuatu yang aneh Tersingkapnya Tersingkapnya Bisa jadi Disingkap oleh Jin Jin jarak teko Ngetoi Sampai Sampai Utawa Dini membuka sesuatu Ngetok sesuatu Sampai 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 Atau Tujuannya Jin apa? Tujuannya Jin Sampai Wiridhaniku Gak Lillahi Ta'ala Jadi Muka Savaiku Bisa ditipu Jin Bisa dibodohan Jin Bisa dibodohan Jin Jadi Muka Sava itu Jin Ganggu Ganggu Misalnya Wiridhan Terus Diketok Jin Diketok Jin Diketok Jin Sebe Menjutan Diketokan Biukan Bojik motivated Diketok Jin Jadi Bicu izin Bicu izin itu ternyata benar Bisa jadi itu oleh setan yang angkri-angkrian Menyolong di langit Menyolong di langit Masuknya bisa ngona Dekanya ngedahnya Orang yang pengen Disasar Bahaya itu Tidak bisa dipakai Seandainya Dasarnya misalnya Para wali Mimpi itu Mimpi baik Ruqyal hasanah Walhulmu Mimpi apa Mimpi buruk Mimpi buruk Berarti itu dari setan Berarti itu dari setan Secara ringkas seperti itu Bahaya itu Dan itu akhirnya tidak bisa dipakai Dalil Masuk kategori Masuk kategori Masuk kategori Mimpi Masuk kategori Tidak bisa dipakai tidak ada penyakit Menular dengan sendirinya. Sehingga pada hadis itu Rasulullah dibantah karena orang kafir zaman ke BNW. Rasulullah, untuk hape tak jajernya untuk elek lu. Untuk gudikan, tak jajernya gak gudikan. Lu yang gak gudikan, melak gudikan. Jadi kalau gak ada penyakit menularkan, kalau dibantah Rasulullah. Jadi Rasulullah, lu yang nulari, untuk pisahannya memang sopoh. Sehingga lorok. Allah SWT berarti gak bisa nular dengan sendirinya kecuali atas izin Allah SWT. Maksudnya, laadwai gak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ini gak digendaki Allah gak ngarah menular. Sampai gak ketularan lah, digendaki lorok. Menurutnya lorok pertama memang kan ketularan kondi. Jadi jawab ngunangnya. Laadwai, palatia rota gak ada tato yur. Tato yur itu sesuatu apa gini nih? Sesuatu, apa tato yur? Seng tanda-tanda alam, tanda-tanda burung. Tato yur. Jadi sesuatu senggarai orang itu jalan terus atau tidak jadi. Jalan terus atau tidak jadi. Jadi jalan terus misalnya kandungan lo raskarangan, oh itu apa yang lancar. Terus jalan terus tambah semangat. Itu termasuk tato yur. Terus anru, oh no lo liwat. Wah itu bakar ciloko. Gak situbu. Budhal. Itu jeneng. Tato yur juga dilarang di dalam islam. Mulanya ini gini hatis manrodat hutiyarotu min hajatin fakot asrok. Barang siapa kembali karena tato yur dari hajatnya maka dia terah musrik. Nek pengen gak musrik budhal terus. Sampai penituban ono lo liwat. Terus sampai balik ini jeneng. Manrodat hutiyarotu jadi man manrodat hutiyarotu min hajatin jeneng. Jadi sampai balik dari hajatnya gak sidok mengguno lo misalnya. Itu termasuk sampai masuk kategori si sirik. Menrodat hutiyarotu min hajatin fakot as asrok. Maksudan. Oh gak gak tato yur kemaksudan. Beda bang. Itu tato yur juga dilarang di dalam islam. Walahamata tidak ada burung hantu. Burung hantu tingguk ciri-ciri ini ada burung hantu yang ini ada gagak ada umati tunggal ini. Itu juga jeneng. Tato yur dilarang juga. Terus tidak ada bulan safar. Artinya bulan safar sudah disebut dengan nabi. Jadi jahiliah di sini bulan safar tidak gelap akat nikah. Tidak gelap lungo. Moga bulan safar itu bulan sial. Sehingga nabi Muhammad juga pernah nikah bulan safar. Nabi Muhammad juga pernah berpergian bulan safar untuk membuktikan mulai Rasulullah berpergian La Sofaro. Tidak ada kesialan di bulan safar. Ini akhirnya bulan safar di di norbu turun. Padahal nabi Muhammad berpergian La Sofaro. Itu yang di Bukhari padahal. Dinafikan ke Rasulullah saya 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 beri yang anjim saya yang di bahaya ini i amalan kebitah yakni bid'ah dari sisi keyakinan dan nanti juga bisa menular bid'ah dari sisi amal amalan, bahaya lho ngkuk malah apa? tolak balai, omah nek madep ngalor tempe goreng, ngambikan telah goreng kan ngono malahan nek madep ngulon, ngkuk apa jenengnya? belindung ngambikan, apa? akhiri semuanya beredar ngulanya kek nane, yuk bacaan ngono bacaan ngono pak? jelas gak mungkin nabi muhammad nabi muhammad tengah arah ini ngajak bacaan belindung itu wiskaruan gak masuk akal itu kan? mulanya keyakinannya bahaya ngajak bacaan belindung yuk pilih nane mokor nek wikian tujuannya sedekah gak apa? sedekah gak apa-apa sedekah kapan saja dimana saja cuman masalahnya keyakinannya bahwa di hari rebuk ini adalah hari sial banyak turun balak di hari rebuk tersebut keyakinannya ini lo harus dibangun di atas dalil yang soh masalahnya disitu tapi kita masya Allah itu harus dihindari keyakinannya seperti itu gak usah anot-anot meskipun para ulama dalil kita beragama bukan para ulama ulama hanya menyampaikan dari Rasulullah SAW hanya menyampaikan dari Rasulullah SAW meskipun dari ulama harus ada ada urutan jari ini mengganggu ilmu sanat mereka jari ini sanatnya kudu nyambung kok gak nyambung kan ngomongannya tak kan ngomongannya tak itu berarti amalan dia keyakinan dia gak nyambung sampai Rasulullah SAW jari ini kudu nyambung jari ini orang ini sanatnya gak nyambung malah belajar ini malah malah gak nyambung-nyambung tinggu kan kan ngomong berarti yang gak nyambung malah malah amalan-amalan mereka kan ya pak yuk lak munih ngomong lah rata-rata munih ngomong pak yuk itu ngomong ya bukankah ini ngomong ya bukankah ini ngomong ya bukankah ini bukan dalil itu itu pendapat beliau saja kan bukan dah bukan dalil gitu ini berarti amalan dan keyakinan ini gak nyambung sampai Rasulullah SAW berarti ulama pun tidak bisa dipakai dah dalil ulama siapapun harus ada dalil yang nyambung sampai kepada Rasulullah SAW yang penting ku ngomong kalau misalnya ini nih akan di luar biar terus ditanyap-terkini lalu adil kapan kan kata ini kata ini jelas mimpi buruk dari setan mimpi baik dari Allah itu gak aku tidak dapat wali yang masih meninggal kan misalnya ya ya malah orang malah gak kena ikut dalil wali yang sudah meninggal misalnya aku ngipip itu Mbah Jabar dikandani ya rebu wakasannya ada tenan ya malah kena ikut dalil maka apa Mbah Jabar gak roh keadaan kehidupan kita sekarang jangan Mbah Jabar keadaan amalan-amalan orang sekarang gak ngerti dia yang ngertinya dia diucapi salam jawab salam dan dihidupkan lagi di alam barja oleh Allah untuk menjawab salam hanya itu saja gak ngerti kehidupan dunia ndak wali-wali jari ini ngatur kehidupan dunia malah tidak kok bisa ngono ada dalil ini kitab-kitab lu dalil nanti Nabi Muhammad SAW gak roh amalannya umat lu jari apa misalnya ngono kemarin kan yang jadi bahaya itu ketika kita mengamalkan amalan yang tidak dari Rasulullah SAW besok ketika kita nyampe di Telaga ketika kita nyampe di Telaga api dikengumbi kalau Nabi di Telaga ternyata dijauhkan oleh Allah SWT ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah di Telaga ternyata dijauhkan oleh Allah dari Rasulullah ayi Rabbi ashabi 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 wahai Allah itu itu sahabatku umatku sahabatku sahabatnya Nabi lho padahal setelah ditinggal Nabi Muhammad wafat Nabi Muhammad gak ngerti terusan firman Allah terus Nabi Muhammad di dawi dikatakan kepada Nabi Muhammad la tadrima ahda subakjak wahai Muhammad kamu tidak tahu apa yang diperbarui dia setelah peninggalmu sahabatnya Nabi umatnya Nabi ngai amalan baru amalan baru dalam syarat Islam ketika datang ke Telaga kepada Nabi Nabi Muhammad tapi ngakai ngombe gak oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala jari Allah la tadri ma ahda tu bakdak oke gak ngerti eh la tadri eh Muhammad kamu tidak tahu eh ma ahda tu apa yang diperbuat dia yang diperbarui dia dari agamamu bakdak sepeninggalmu ahda tu kan apa itu apa itu ini 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 yang ada di sana kok lalih apemun ini hehehehe fa'inna kulamuhda tatim bid'ah ya ya tau fa'inna kulamuhda tatim bid'ah wa'kula bid'atin du lalakan ini muhdas itu bid'ah jadi coro di terjemah ini wahai Muhammad lah tadri kamu tidak tahu eh Muhammad ya perbuatan bid'ah yang mereka berbuat setelah sepeninggal sepeninggalmu berbuat bid'ah setelah sepeninggal Nabi Muhammad cuma Nabi Muhammad gak ngerti padahal Nabi Muhammad loh gak ngerti tapi ada yang mengerti kehidupan yang ini memantau memberi nasihat dan lain sebagainya gak bisa kecuali lewat mimpi saja kecuali lewat mimpi saja nah apalagi Nabi Muhammad ini memang Nabi Muhammad loh gampang kalau mau gak langsung lah misalnya lewat mimpi misalnya lewat mimpi jaman sahabat Nabi tukaran pada sahabatnya perang berapa ini seperti itu Nabi Muhammad dari itu kecuali lewat mimpi saja misalnya ya Pak nyatanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad gak ngerti mulanya ini kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbarui setelah sepeninggal sepeninggalmu terusan ini apa yang mereka ganti dari ajaranmu setelah sepeninggal sepeninggalmu terusan Nabi Muhammad ini suhkon suhkon liman baddala bakdi ciloko-ciloko mengganti setelah sepeninggal sepeninggalku Nabi Muhammad gak ngerti mereka punya wali-wali mereka berjual ini wali-wali yang mati itu bohong itu kisah-kisah palsu masalah ini adis-adis adis-adis itu Nabi Muhammad itu banyak mereka melakukan wali-wali mereka melakukan wali-wali mereka melakukan wali itu keyakinan mereka itu harus marah harus marah harus yakin benar itu ini itu Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad yang orang berbuat bid'ah misalnya dipenuhi itu bid'ah itu tidak ada dalil yang langsung ada nyatanya itu meskipun kita tidak menafikan mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW adalah tanda kebaikan bukan memberikan syariat baru itu yang penting tanda kebaikan mimpi ketemu Nabi berarti ada tanda kebaikan ada tanda khusnul khotimah sampai nabi Muhammad SAW mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW yang penting aku dalam mimpi dia akan bertemu aku dalam keadaan nyata besok pasti bertemu Nabi di akhirat bertemu Nabi di akhirat berarti khusnul khotimah jadi kesimpulannya hari Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan hari naas Rebu Pungkasan yang diyakini oleh kebanyakan orang itu adalah tidak ada dasar hadisnya tidak ada dasar ilmu ilmunya hanya katanya dari kasafnya dan juga yang mengatakan ini wali itu wali mereka sendiri juga tidak akan tahu tidak akan tahu wali kecuali kecuali Allah sesama wali gak ngerti wali yang khususan kita ngerti ketika mati dalam keadaan dalam keadaan Islam sudah wali mati dalam keadaan Islam ya Allah sendiri aku roh wali yang paling duk Nabi Muhammad SAW tapi yang paling tahu itu Allah sendiri siapa yang paling dicintai Allah yang tahu kan Allah sendiri jadi misalnya jaman ini siapa yang paling dicintai Allah yang merahkan ya Allah sendiri yang merahkan Allah yang merahkan Allah yang merahkan Allah yang merahkan Allah yang merahkan yang belajar dunia itu memang ada dan termasuk apa itu termasuk aliran-aliran yang dari ini coro konduran termasuk Joko Tingkir dan lain sebagainya pelajarannya itu pelajar itu Muka Safah itu Joko Tingkir mulanya aku kan pernah pernah bilang kan dari sisi garis keturunan aku pernah punya silsian asap itu sampai Joko Tingkir itu pernah dan ketika aku belajar dunia dunia wirid dunia kandungan ternyata itu mudah sekali dan menurut guru aku memang oh ternyata ada garis keturunan kan dari sisi itu mulanya aku kemudian Muka Safah itu wes wes panganan wes Muka Safah wes panganan Muka Safah itu kelas Muka Safah di dunia Muka Safah itu kelas Muka Safah itu kelas kelas dua padahal Muzahadah itu kabeh wang iso kabeh wang iso Muzahadah itu ketika dia mau selalu berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala latihan berdikir terus latihan termasuk Tadabur Alam yang takwari termasuk pilihan Tadabur Alam ini lanjutnya karena saya berbicara berbicara ini termasuk penutupan sampai katam Tadabur Alam termasuk keyakinan si Sial di bulan Safah hati-hati wang iso southeast menikah orang Jawa surah surah ? surah yuk 1-2 7-2 muharam orang Jawa tidak gelap tanpa tidak terkenal itu nggak orang Jawa orang Jawa sudah suruh sampai seluruh orang Jawa orang Arap, sawal sampai safar cari Jawa, safar jadi sawal sampai safar tidak gila orang Arap tapi Nabi Muhammad menentang tidak boleh keyakinan-keyakinan seperti itu tapi harus berlaku karena ada yang modern tapi kebidahannya dibuat itu kita tidak akan menghargai kebidahannya yang lebih baik meskipun ahli bidah semakin menggencarkan kebidahan tapi semakin gencarnya kebidahannya tersebut juga semakin gencarnya memunculnya ahli sunah tidak perlu khawatir adakah seimbangan tetap Tafsir tentang firman Allah Ta'ala 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 dan yang lain sebagainya itu bakyatun dikenal, ya ini tetap dikenal indal Yahudi di kalangan orang-orang Yahudi, orang Yahudi kenal sifatnya Allah, dari Allah genggamannya Allah, dan lain sebagainya itu kenal, sifat-sifat itu ala dinah yaku wong akefi zamanihi kan tetap yang dalam, zamannya Nabi Muhammad S.A.W walam yungkiru lanura mengingkari seapa orang Yahudi mau, ha ing sifat-sifatnya Allah, sifat tangan sifat jari itu tidak diingkari oleh orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad S.A.W walam yata'u walu, dan mereka tidak mentakwil walam yata'u wala, yang sifat-sifat tersebut tidak ditakwil karena orang Yahudi jadi orang Yahudi menceritakan dengan Nabi Muhammad S.A.W, kemudian tidak ditakwil tidak ditakwil tentang jari-jari Allah S.A.W dan tidak ditakwil dan tentang apa tangan kanan, tangan kiri berikutnya ini hadis ini penjelasannya Nabi Muhammad S.A.W tapi yang Yahudi menerangkan tentang jari-jari Allah S.A.W yakni bumi di jari Allah air dan semua yang besar di jari Allah langit di jari Allah semuanya di jari Allah S.A.W itu diceritakan oleh orang Yahudi dan mereka tidak mengingkari dan tidak mentakwil bayangkan dan tidak mentakwil itu perlu dicatat terus kemudian lanjutannya apa? atal itu menerangkan oleh orang Yahudi yang menerangkan oleh Allah S.A.W menyebut tentang sifatnya Allah S.A.W tentang sifat jari Allah S.A.W tanpa ditakwil tanpa ditakwil tersebut sifatnya sifatnya mau menerangkan nabi yang orang Yahudi mau dibenernya tidak ditakwil menyebutkan dengan jari-jari Allah dibenernya nabi dibenernya nabi tidak ditakwil dibenernya kalau nabi Muhammad S.A.W memang butuh ditakwil tidak Allah tidak tidak ditakwil tidak ditakwil tidak ditakwil nabi Muhammad S.A.W tidak ditakwil tidak ditakwil tidak ditakwil tidak ditakwil tidak ditakwil tidak ditakwil tapi itu ucapannya orang Yahudi seperti ini ini ucapannya orang Yahudi inna naji do'an na'alloh ya'ji'alus samati sab'a ala isbi ala isba bahwa kami menemukan di dalam kitab Tawrat bahwasanya Allah S.A.W menjadikan langit besok di hari kiamat itu menjadikan langit sab tuju di jari di atas jari Allah S.A.W wal arodina ala isbi bumi sab tuju juga ada di jari Allah S.A.W wasajar ala isbi pohon juga ada di jari Allah S.A.W wal ma'a ala isbi wal ma'a wa tarong ala isbi air dan juga sesuatu yang basah di jari Allah S.A.W wal arodina wal arodina dan semua makhluk selain itu ala isbi di jari Allah S.A.W wal arodina 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 terima selesai bagaimana jari-jari Allah hanya Allah yang tahu kita tidak bisa berpikir sampai ke sana benar-benar melalui Al-Quran kita tidak tahu terjadi tertawa dari Rasulullah SAW nguyu Nabi Muhammad sampai gigi gerame kelihatan berarti nguyunya tenang tidak marah Nabi Muhammad ini senjanya keliru itu marah Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad itu marah karena ada kesalahan ini malah nguyu lamadha karol habru nalikane nutur soal habru wong alim dari kalangan wong yahudi ketika menuturkan tentang jari-jari Allah Nabi Muhammad nguyu hadal ilmal adim ini adalah ilmu yang agung bahwasanya itu ilmu yang agung sesuatu yang tidak ditakwil nabi dan tidak pula ditakwil para sahabat Nabi Muhammad SAW beda misalnya Nabi Muhammad tidak mentakwil terus sahabat mentakwil semua sahabat diam dan sepakat beda berarti berarti tetap boleh ketika ada ta'wil dari para sahabat Nabi Muhammad SAW kita tidak mengingkari ta'wil ketika ta'wil tersebut dari para sahabat Nabi Muhammad SAW bisa tidak ada masalah karena mereka mengikuti mereka juga mengikuti sahabat Nabi Muhammad SAW mengikuti sahabat juga mengikuti Nabi Muhammad SAW diwajib 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 diwajibkan sholat jamaah terus menerus itu juga mengikuti sahabat Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad kan hanya tiga hari saja karena masih khawatir diwajib diwajibkan tapi setelah Nabi Muhammad meninggal para sahabat tidak khawatir diwajibkan sehingga dibuatlah jamaah terus menerus boleh jamaah terus menerus tiga hari pertama itu ya tiga hari itu terus meneruskan sahabat tapi mengikuti Nabi Muhammad SAW ternyata Nabi Muhammad keluar takut diwajib diwajibkan ini takut diwajibkan ini takut diwajibkan masalahnya masalahnya jadi ilmu itu luas ilmu itu luas agak gampang Al-Khami Satu Teka Nomor 5 atas Suryahu penjelasan Bintiq Rilyadaini kelawan penyebutan dua tangan ini sudah dijelaskan ini penyebutan dua tangan wana samawati Filyadilyumna bahwasanya langit berada di tangan kanan di tangan kanan Allah SWT di tangan kanan Bumi di tangan yang lain Bumi di tangan yang lain yang lain langit di tangan kanan bumi di tangan yang lain penyebutan dalam hadis sampai seperti itu detail asa di satu tekang nomor 6 atas Suryahu atas Suryahu penjelasan Bintiq Rilyadaini kelawan penamaan Al-Ukhroh tangan yang lain as Suryamala di tangan yang lain di tangan yang lain di tangan kanan bumi di tangan kiri di tangan kanan Allah di tangan kiri Allah SWT Ujubara ini menyamakan dengan makhluk jangan makhluk-makhluknya gak podo kok makhluk dari Allah SWT dari Allah SWT jelas gak podo tuh makhluk-makhluk di tangan di tangan ketek serah podo kok tangan di tangan sapi serah podo kok podo-pedo di tangan dan tangan ke tangan Allah mesti rapo-pedo makhluk-makhluk tidak bisa membayang yang bisa membayang di tangan Allah yang tidak berlaku di tangan dia melayang surga tidak bisa kalau tidak bisa kita jumpa melayang surga tidak bisa tapi besok kita akan bertemu Allah di surga di surga penyebutan tentang orang-orang yang dolim jabarin yang dolim yang semena-mena Allah menggenggam semua makhluknya semua ditaruh di jari-jari Allah kemudian Allah mengundang orang-orang yang dolim orang jabar orang-orang yang menangan orang-orang yang sombong orang-orang yang rojo-rojo kemudian orang-orang yang menangan itu saja yang menang orang-orang yang menang orang-orang yang dolim menang-menangi di Sambang Iblis itu Hakul yakin Tentang akhirat Tidak mau yakin Hakul yakin Tidak ada roh Tidak ada roh Tidak ada percaya Tapi tidak iman Percaya Tapi tidak iman Apa bedanya percaya dengan iman Iman kan masalahnya Diakini, diucap, diamal Iman Iblis tidak mengamalkan Tidak ada percaya Tapi tidak iman Tidak ada Paman Nabi Muhammad Abutalib 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 percaya Tapi tidak iman Tidak ada Tidak ada percaya Tidak ada percaya Tidak ada percaya Abutalib Orang itu Tidak ada percaya Lalu Tidak ada percaya Masalah Tidak ada percaya mulanya orang-orang yang liberal bahwa orang-orang yang berpengaruh itu mengarangnya Abu Talib itu berpengaruh jadi tidak masuk defisit iman iman itu berpengaruh diakini dengan hati di ucapkan dengan lambin di amal dengan anggota badan beramal orang mengukur lambin itu mabuk hati ini, hati ini lambin ini, amalnya tidak beramal, tidak dibukti dengan amal tidak masuk kategori iman semakin pembuktian amal semakin hebat semakin tebal iman mulanya ibadah kita semakin hebat, semakin tenan semakin khusuk, semakin banyak amalan amalan yang kita kerjakan iman kita semakin tebal orang-orang yang berpercaya dari iman tidak aku percaya tapi dikongkan sholat percaya, percaya hati-hati percaya 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 lambin ini tapi juga gampang-gampang mengikuti Islam perlu hujah perlu menegakkan hujah terima kasih 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 betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala atas satu taikang nomasonga idhamul kursi binisbati ila samawati besarnya kursi dibandingkan langit piro bersari dibandingkan langit koyok tujuh dirham yang dilempar di lembah yang luas tak bertepi di lembah yang luas yang melingkar di lembah yang luas dan melingkar fitursin atau apa pak? fitursin fitursin itu maknanya lembah yang luas dan melingkar jadi ini lembah yang luas hanya tujuh dirham gede yang luas berarti kursi banget gede dibandingkan langit itu tikel piro bersari itu langit tikel piro bersari lagi madani kursi dirham pitu dikini lapangan ini ya lapangan ini misalnya itu cara ditikelnya pilih dirhamnya butuh dirham yang luas karena ini langit sapi itu dibandingkan kursi itu koyok pitung dirham dilempar di lapangan yang luas langit sapi itu bulat balik di sekurang madani kursi ketika dia ada apa-apa ini malah bumi orang ada apa-apa ini terus sampai ini gampang ini karo debu itu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala caramu ya biaya terus sana ya apa? eh seradati yang luas kembang yang luas kembang yang luas kembang ini mati ya geledak ada yang sombong tapi di sombongnya gak bisa sombong yang luas kembang karena yang mati malah gak bisa sombong tapi gagamnya mati ya geledak mungkin itu apa-apa ya tinggal masa-masa yang berlalu kembangnya bagaimana memang malah yang mempersiapkan kehidupan akhirat ya rugi dari pak suratman yang ada yang sedang apa ini rugi tentang sirik tentang tauhid rugi sekarang bersiapkan ada yang menggantikan sirik asgur sampai berlalu rugi karena sirik asgur itu dari dosa dari dosa besar bahkan yang besar jadi dosa paling besar tidak rugi tapi ini raglum ngaji malah rugi raglum ngaji malah rugi ngaji standarnya paling tidak seminggu pisan seminggu pisan paling tidak seminggu pisan paling tidak menggantikan para ulama sahabat sendiri seminggu pisan sampai sebulan balik itu termasuk istimewa seminggu pisan itu cukup mulai sahabat-sahabat Nabi termasuk Ibn Abbas seminggu pisan majlis juga seminggu pisan majlisnya tidak keliru malah hari rebu hari rebu itu hari baik malah dari hari hari rebu hari sial itu tidak ada hari sial itu tidak ada bulan sial juga tidak ada bulan syafar jadi bulan sial tidak ada bulan suruh jadi bulan sial juga ada bulan seluruh bulan sial juga ada bulan seluruh bulan sial juga ada bulan seluruh bulan sial juga ada yang sialnya apa di bulan tersebut atau di hari kapan saja di bulan apa saja kita berbuat maksiat kepada Allah itulah bulan sial ini sial ini mulai untuk berbuat maksiat berarti itu sial kapan pun dimanapun hari apapun bulan apapun kita berbuat maksiat berarti ikulah sial ini bulannya tidak sial hari ini tidak sial kaya masa kaya loh dia kan tidak boleh mencela masa masa itu masa saja yang rusak itu masanya tidak mulai tidak ada bulan sial mulai ini keyakinan jawa perlu di romba tidak ada suruh bulan sial dan tidak ada semua bulan itu baik sial karena apa berbuat maksiat hanya itu saja setiap orang berbuat maksiat di hari apa saja bulan apa saja maka dia itu dinamakan si sial jadi apa kursi dibanding langit saat ini al-ashiratu tekang nomor sepuluh ndamul arsi binisbati ilal kursi gede ini ars dibanding kur kursi padahal kursi gede ini langit tikel sampai ribuan berapa ribu langit bisa dikatakan seperti itu berapa ribu langit lagi membandingi kur kursi itu kursi dibanding ars arsi Allah ini ar-rohmanu al-ashistawa itu ars itu gede ini apa dibandingkan berarti seperti gelang dari besi dilempar di padang yang luas kayak gelang ini jadi kursi itu gelang ars itu padang yang luas perbandingannya ini berarti seumpah mau dibuali ditarik coro ars dibanding langit jutaan kali lipat lagi bisa ngimbangi ars saking gede gede ini ars al-hadiyata asyurata utekang nomor 11 anal arsya ars itu wirul kursi walma'i ars itu tidak kursi dan tidak pula air karena langit terus kursi terus air terus lagi ars di langit capitu terusan kursi terusan air tapi ada jaraknya antara kita capitu sampai kursi 500 tahun perjalanan lagi kursi ada jaraknya kursi gede ini bar kita terus air bar air lagi ars gas air yang yang kebal air ini orang kebal hasil harus kebal air masih dalamnya dalamnya dan maaf . seperti antara langit dan bumi dalamnya tidak bisa dibayangkan apabila di dunia ada makhluk yang diperangisi jenis-jenis ikan dan lain sebagainya digomongan di dunia tidak bisa dibayangkan 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 jika itu, saya tahu kapal yang dikabutan saya saya tahu itu kapal yang dikabutan saya tahu kapal itu jaring pasang damar damar itu lampu di tengah segoro terus di tinggal sepertinya budal sudah dibayang saya menganggir maghrib itu di tujuan untuk tujuan, di tengah laut terus ditinggalnya sampai berapa jauh masangnya ditinggalnya, biasanya masang telur mbah luru terus akhirnya berkuih perawannya mirinnya yang dikaknya lampu kapal kapalnya juga diam nenek lampu kan iwak ngelumpuk nenek lampu iwak ngelumpuk pak? ngelumpuk roh kekuasaan Allah ini masalah roh macam-macam model iwak menungguh ini segera kaya ada iwak indosiar beri ngelangi iwak ketok, kan di lampu ini waw seweru aku ya seweneng waw segera itu hati itu lebih dekat kepada Allah subhanahu wa asli, nenek yang iman cuma kebanyakan menelayani wawannya gak iman kebanyakan berbuat kesirikan mereka itu kadang-kadang misuh-misuh ngelangi Allah ini misuhya Allah di keyakinan wawannya kekauh malah model ngelain tentu pengen ngelain maka oleh iwak itu maka kapal ini gak kuat mokor lagi ngetil ngetil komguni awa itu yang kapal ini mba yang damar si tok temang ngelamu itu yang lian yang akhirnya dintas orang ditili maka kok gak kuat iwak itu rakabrahnya segura itu orang ngetik betapa mahabisari Allah subhanahu padahal nyedih pangana rasa makan apaan gak ditambak orang ini gak ditambak, orang pesisir enak karena ngunduh loh karena orang pesisir itu suge-suge ngunduh mendina orang yang ngunduh kapal itu suge-suge ngunduh mendina rasa nandur nandur apa ngunduh mendina karena orang kangilan gak ditambak makan, tuku pakan, ngitung ibadis sapi roh yang ngunduh ini gini sekurang, orang yang di kapal-kapal karena ngunduh ini bisa kurang bersyukur malah roto-roto orangnya malah berbuat kesiri kesirikan, dukun-dukunan dan lain sebagainya karena apa dengan air itu memang banyak setan kan air itu banyak setan yang segura itu banyak setan juga jin-jin banyak juga ini padang bulan ini pak bukan yang gak ada pasti ada cuma dia berpencar itu lho ikan itu ketika padang bulan berpencar karena terang tapi ini ketika peteng gak padang bulan dia ngelumpuk di lampu ini telah ngelumpuk di lampu ini padang-padang dia moro padahal padahal api di jaring hehehe mulanya ini padang bulan dia gak mek di lampu ini nganggur mampu ini pencar ini mari-mari nah sini bisa bertawakal yang tinggi ketika ini segura itu malahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala muka ini tengah daratnya rakitak aku gak harus di tengah ini gunungnya rakitak jadi ngasih kono yubanyu kono yubanyu gunungnya gak kita jadi perjalanan mulai misalnya jam 11 sampai jam isak itu sampai maghrib itu daratnya gak kita padahal jaring jawa itu daratnya gak kita itu daratnya gak kita bukan itu piring 12 12 al hadiatah asyiratahu suwlas anal arsya itu itu tidak lah kursi dan tidak pura ah air karena mau ngurutan ini kursi air lagi ars berapa berapa jarak antara setiap langit kepada langit yang lain 500 tahun 500 tahun perjalanan oh gak dihitungi pirangke lo gak ini jalan kaki ya pokoknya perjalanan itu perjalanan itu pemusafir itu yang lalu itu itu yang lalu itu yang lalu Rasulullah tau Tawaf naik Unta Mulanya kamu menggunakan ilmu fikir ada perbedaan tentang apa Uyoh Unta atau Uyoh Unta itu Najis Tawra itu masalahnya ada permasalahannya Rasulullah Tawaf itu Pak Unta Unta ini kepet tidak bisa dicawai iya Pak Mulanya khilaf ulama itu panjang di situ Esok belajar bulu gulmaram itu wakai pembahasan bulu gulmaram itu jadi rogo yang ini apa munggu sempat tapi hadirinnya ini termasuk nguluan ya sudah tahu ngaji bulu gulmaram bulu gulmaram itu tidak apa-apa munggu terserah daerah nguluan itu kan sudah paham terserah dari setiap pembahasan itu nanti pasti ada ada faydah di situ tidak mesti sama meskipun kadang bapak sama tapi yang mendengar ya Pak Suratman di sini ini terlalu gulmaram tidak 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 jika ini jati rogo 2 minggu sekali Masjid dalam majelis talim itu tidak sakit Udur saja Udur safar, udur, ya macam-macam udur Ini karena kita Kampenakulisama ini adalah sama Berapa jarak antara langit satu dengan yang lainnya? 500 tahun perjalanan Terus lanjutkan Kampenakulisama ini adalah kursi Berapa jarak antara langit dengan kursi? 500 tahun perjalanan Berapa jarak antara kursi dan air? Berapa jarak antara langit? 500 tahun perjalanan Al-Khamisita Asrota, Annal Arsha, Fawqal M'ak Bahasa air di atas air Asad Asrota, Annala Fawqal Ars Bahasa Allah di atas ars yaa kebanyakan diatasnya diatasnya ya pokoknya diatasnya yaa wais menurutku kita takutnya wais mandag disitu Imam Malik wais kita pernah ditakut dikongkong metu malah asabi asrota kam bayanas samai walaut berapa jarak antara langit dan bumi sama aja 500 tahun tahun perjalanan kisafu kulisamain khom sumiati sanatin sama tebalnya setiap langit 500 tahun perjalanan tebeli orang jaraknya tebeli berapa tebali langit jadi tebali langit itu pada jarak bumi langit tebal tidak tipis atas-atas rota Annal Bahro Aladhi Fokosamawati bahwasanya laut yang berada di atas langit ya ini di atas langit ada laut tadi, ada air baina asfalihi wang lahu antara pol ngisore sampai indubure itu juga dalam 500 tahun perjalanan Allah alam mudah-mudahan kita selalu berada di atas shiratul mustaqim berada di petunjut Allah subhanahu wa ta'ala shiratul mustaqim shiratul mustaqim shiratul ladinanam ta'alayhim jalan shiratul ladinanam ta'alayhim yakni bukan jalannya orang yang dimurkai Allah dan bukan jalannya orang-orang yang sesat yakni apa kita itu berarti tidak seperti orang Yahudi tidak pura seperti orang Nasron yakni orang Yahudi yang menduwe ilmu tidak di amal kita sudah belajar ini di ilmu ya kudus di amal baik dari sisi keyakinan maupun praktek yakni apa yang ada tatoyur sampai tetap jalan ke jalan terus termasuk di amal ilmu ya kalau orang Nasron tidak menduwe ilmu tapi sergap amal amal di kleru ya kalau aku mau tidak ada dasarnya termasuk nanti orang Nasron dasarnya mengukur jari-jari jari-jari mulanya kita harus hati-hati dalam hal amalan-amalan seperti seperti itu Ya Allah Ta'ala Alam Subhanakallah Mabihimtik Asyaduillahi lalanta Astaghfirullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih